kamu kutip jika kamu membaca utuh sebenarnya tidak terjawab tapi karena modelmu kan malas membaca kamu kan modelnya kan bersuara kencang tapi datanya kosong lihat perhatikan disini ya sekali lagi video ini mohon di share, mohon di like, mohon di subscribe dan kalau bisa ada masukan-masukan ada saran-saran silahkan dituliskan di kolom komentar insyaallah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah yang mengikuti itu tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang kenapa tidak disebutkan disini namanya karena penulisan injil bukan berbicara siapa yang orang muda ini perhatikan disini kata Yesus kepada mereka sang kamu apini penyamun maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku jadi bro Jumah kalau kamu membaca hanya ayat 51 lepas dari 49 itu cara belajar iblis mohon maaf bro ya jadi teman-teman muslim kalau kalian belajar Alkitab jangan dengarkan hanya kata-kata si Jumah baca di dalam teksnya baca di dalam konteksnya baca oke jangan panas sekarang saya akan kembali ke hut pasal 1 band eh malah ke mute band bunda stop dulu stop dulu timernya stop dulu itu di mute tuh stop dulu bunda stop 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 band tuh airband monitor airband ini nih nih kok kayak gini sih kalian kayak gini apa sih orang bilang kok gimana sih kalian ini eh ini orang malah ini silahkan Jumah saya hanya menyambar kata-katamu tentang hut 1 coba sebutkan dulu tentang hukum perkawinan di dalam Quran kalau memang Quran ini kitab yang detail dan teliti berbicara tentang hukum kok lah kisah dan ahlak sisi tafsir monggo lho itu bilang bukan lari saya menyambar perkataan Jumah karena yang saya tahu hukum perkawinan di dalam Islam berat dan dikatakan ayat Quran ini semua rapi disusun detail dan teliti saya tanya siapa yang disalibkan apa urgensitasnya Isa digantikan di bawah ke langit itu tidak dijawab oleh Jumah tapi Quran detail dan teliti ini malah lari kemana sih biar bangsa mudra biarkan biarkan oke lihat ini Jumah ya di dalam Alkitab tidak disebutkan siapa orang muda itu tetapi dari kisahnya sudah dipastikan itu bukan dan seharusnya Quran harus bisa menjawab oke ya oke jadi nanti Jumah kau jawab dulu hukum perkawinan di dalam Quran itu seperti apa nanti saya akan tunjukkan hadis hukum perkawinan di dalam Islam berasal dari hukum jahiliyah ada 4, 3 dibuang, 1 diambil bahkan itu pun dilanggar oleh baginda Muhammad saya bisa tunjukkan samamu kalau kamu hanya modal bibir saya tidak sanggup dari tadi kamu lihat ini teman-teman baca ya ada seorang muda mengikuti Yesus jadi mengikuti diam-diam siapakah ini di dalam teks ini tidak disebutkan siapa namanya tidak disebutkan siapa namanya kenapa? karena esensi penulisan kita Injil bukan tentang orang-orang di sekitar Yesus esensinya adalah yang mau diberitakan disini fakta sejarah Yesus memang ditangkap di dalam konteks ini karena konteks ini bicara Yesus ditangkap dan itu esensi dari beritanya makanya itu yang diberitakan oke silahkan bro Jumah hukum perkawinan di dalam Quran silahkan oke meskipun itu lari ya dari ini untuk membuktikan kepada saudara Al-Quranul Karim menceritakan tentang apa yang anda pertanyakan Al-Quran Surah As-Sayyid ayat 49 Allah menceritakan bahwa manusia dicipta dengan berpasang-pasangan wamingkulli syai' dan seterusnya ini waktu saya terbatas di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1 disitu menerangkan tentang pernikahan dan jodoh Al-Quran An-Nisa ayat 1 tulis aja saya kasih taajarin kamu kemudian berbicara tentang pernikahan dan kodrat sebagai makhluk manusia Al-Qiyama ayat 39 pernikahan Al-Quran menjelaskan kewajiban menikah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 pernikahan sebagai hal yang diperjanjikan oleh Tuhan di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 21 kemudian Al-Quran menceritakan tentang pernikahan dan ta'arufnya cara-caranya di dalam Al-Quran Surah Al-Hujrat ayat 13 Al-Quran tentang pernikahan dan ketentraman tujuan pernikahan Ar-Rum ayat 21 Al-Quran bercerita tentang haramnya wanita-wanita yang dinikahi dijelaskan dalam Al-Quran dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nisa An-Nisa ayat 23 dan seterusnya jadi apapun yang kau minta tentang hukum-hukum apapun itu di Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah tinggal waktumu aja mau waras atau tidak kita kembali ke tema jangan habis kamu ketika berpengatakan tidak diketahui siapa pemuda ini kamu sudah gondol berarti kamu sudah KO disitu kamu sudah KO kenapa ketika anda mencoba membodohi orang yang ada disini dengan menarik Markus 14 harusnya anda malu kenapa karena Yesus sendiri dengan mulutnya yang seksi berkata tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci kitab suci yang dimaksud disini apa Amsal Irimia Yesaya Torah kejadian ini yang harus tergenap kata Yesus apa diantaranya yang tergenapi itu orang pasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar yang mana yang pasik Yesus anak Maria atau Judas talalalala pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur yang dimana yang berkhianat Judas atau Yesus anak Maria talalalala ini harus tergenapi orang benar diselamatkan dari kesukaran siapa orang benar Yesus atau Judas talalalala lalu orang pasik menggantikannya siapa yang menggantikan orang yang jujur di atas tiang salib orang pasik ini kata Yesus harus tergenapi makanya ketika Petrus membatalkan penyeliban itu apa kata Yesus Iblis dia mengatakan itu kenapa karena Tuhan sudah memutuskan harus ada orang pasik harus ada orang pengkhianat yang mati di atas tiang salib menggantikan Nabi Isa alaihissalam paham sampai disitu jadi kalau ada orang-orang melakukan kesaksian-kesaksian palsu Yesus mengatakan dalam Nihon 6 nomor 70 akulah yang memilih engkau yang 12 tapi satu diantaramu adalah Iblis oke imam-imam kepala mahkamah agama semua kerasukan Iblis menyalibkan Nabi Isa alaihissalam tapi yang disalib adalah penggantinya yaitu pengkhianat demikian ingat PR-mu yang menggunakan kain linen itu siapa bawa sampai mati silahkan miut miut buka miutnya oke lanjut sekalian jangan gitulah miut lakukan diam kita dari tadi beneran lu ben jangan framing di dalam satu tafsiran dikatakan ada seorang muda perhatikan ya tradisi gereja mengatakan ini adalah Yohannes Marcus si penyusun Injil dia adalah seorang pendamping misionaris awal yaitu pamannya bernabas ada namanya ya ini ini dia dari mana silahkan apa urgensitasnya Isa itu digantikan dengan orang itu mengapa Isa diangkat ke langit dan ditipu oleh Allah dengan orang lain dan itu pun dikonfirmasi 700 tahun kemudian Juma berujung tugas itu sudah selesai ada tafsir itu Yohannes Marcus oke dan di dalam Marcus 14 itu itu justru menegaskan bahwa Yesus itu memang benar-benar disalib karena lewat penyaliban lah Yesus menemukan manusia dari kutub dosa oke dan melalui kematianlah Yesus berhadapan dengan maut makanya seorang juruselamat haruslah seorang yang suci tak berdosa supaya melalui kematiannya itu sanggup untuk menebus manusia dan seorang juruselamat harus seorang yang mati berhadapan dengan maut dan harus mengalahkan maut maka bagi kami Nabi Muhammad gak ada apa-apa kenapa karena dia tidak pernah bangkit bahkan sampai hari ini pun orang muslim mendoakan dia tetapi orang muslim mendoakan Nabi Muhammad juga itu atas permintaan Nabi Muhammad atau Nabi siapa sedangkan Nabi Muhammad ketika berdoa untuk mamanya yang sudah menyebabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala padahal jelas dikatakan orang tua Nabi itu ada di neraka tetapi tidak boleh dia mendoakan orang tuanya tapi dia sendiri minta didoakan oleh para pengikutnya tapi dia tidak dibolehkan oleh Allah mendoakan oleh orang tuanya oke lah jadi teman-teman pertanyaan si Jumah sudah terjawab dengan bagus sesuai dengan data dari aplikasi tafsir yang sudah dibuat oleh orang Kristen sekarang Jumah buktikan siapa yang digantikan namanya siapa urgensitasnya orang itu digantikan apa kesalahan orang itu apa kesalahan isa sehingga mau disalibkan oleh orang-orang apa kebenaran isa sehingga dia diangkat ke langit belum lagi nasihatannya ngapain isa di langit hidup pakai oksigen apa enggak gitu ya kenapa bukan Nabi Muhammad yang diangkat ke langit ketika hendak makan makanan yang ada yang gak ada gijinya itu nah itu silahkan bro Jumah datamu mana dari tadi kamu gak ada data bro oke teman-teman kita lihat ya betapa minimnya keilmuan seorang bernama Erben anda membawa tafsir Yohanes Marcus berarti ini adalah penulis kitab saudara sendiri Marcus itu nama lainnya adalah Yohanes baca kitab kisah para rasul 12 nomor 12 itu ilmu untuk anda catat itu baik-baik jadi penulis kitab Yohanes sebelahnya itu bukan Yohanes murid Yesus tapi Marcus muridnya Paulus kemudian ketika anda membawa narasi tafsir gereja apa dasar tafsiran mereka kenapa tidak dijadikan Yohanes 13 nomor 4 jelas-jelas namanya tertulis disitu Yesus lah yang menggunakan kain lenan kenapa lari ke Marcus mana dalilnya Marcus menggunakan kain lenan mana 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 Sementara Yesus anak Maria sudah jelas-jelas melepaskan jubah jubahnya digantikan dengan kain lenan terus kenapa larinya ke Marcus ini penipuan pembodohan yang sangat-sangat luar biasa kemudian saya sudah menjelaskan kepada saudara kenapa kemudian Nabi Isa alaih salam itu terangkat ke langit untuk datang kedua kalinya menjadi saksi kepada penolak-penolaknya makanya Al-Quran sangat jelas saya sudah sampaikan kepada saudara itu terrekam dalam Yohannes 12.48 coba kamu belajar deh Yesus datang untuk yang kedua kalinya menghakimi berdasarkan kalimat-kalimat yang diajarkan ketika dia bersama dengan orang Yahudi, bukan bersama dengan orang Kristen, karena Kristen ini penumpang gelap oke bahkan siapa yang mau aku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka, firman itulah yang akan menjadi akhirnya hakimnya di akhir zaman, maka dia datang untuk yang kedua kalinya, kenapa bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW kenapa, 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 kenapa karena tidak ada umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi tersangka, untuk apa dia menjadi hati hakim tidak ada umat yang tersangka, sedangkan umatnya Nabi Isa AS tersangka, mengajarkan non-Yahudi menyembah dirinya itulah yang datang untuk dihakimi makanya kalau anda cerdas Matius 27, nomor 21-23 yang diusir itu Kristen enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan karena kalian tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit Bapakku menginginkan menyembah dirinya seorang bukan menyembah diriku Bapakku mengajarkan ibadah sahabat bukan hari Minggu Bapakku mengajarkan hukum Taurat bukan Surah-surah Paulus tidak semua orang yang menyeru aku kurios Tuhan Lord akan masuk ke dalam surga melainkan orang-orang Yahudi yang menyembah kepada Bapak kalau orang Kristen ini apa? penumpang gelap lalu kemudian ketika anda bertanya siapa yang diserupakan? siapa yang menggunakan kenlenan? Marcus mana buktinya Marcus menggunakan kenlenan? tunjukkan delilnya gak ada kan? gak ada kamu masuk disini gali kuburmu sendiri Erben silahkan ke mute lagi kasih aku di kolom besar lanjut mana ini hosnya? kasih di kolom besar dong udah Ben Pak Erben ya ampun oh iya tapi kau belum kelihatan ya handphone mu murah jadi lambat oh iya gak apa-apa yang penting buatan kafir mudile jangan mudile udah lanjut oke perhatikan ini ya tradisi gereja mengatakan itu adalah Yohans Marcus si penyusun Injil ini oke baru tradisi juga mengatakan bahwa di rumahnya lah perjamuan perjamuan terakhir diadakan jadi sudah terjawab ya ini tradisi sejarah gereja itu ada dalil ini 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 datanya dalil ini ini sejarah gereja makanya kamu dari tadi kan ini sejarah gereja tradisi oke oke sebentar kamu jangan panik ya jangan panik tertawa dia Allahuakbar sekarang saya akan bantah kamu kalau kamu mengatakan Yohanes pasal 4 13 ayat 4 disinilah namanya apa namanya tidak sinkronnya kamu berpikir Yohanes 13 itu konteks yang berbeda Yesus membasu kaki murid-murid memakai kain lenan ini satu peristiwa tetapi di dalam Yohanes yang sama disini jelas dikatakan bahwa Yesus itu disalibkan Yesus ditangkap ini jelas ditangkap dan jaraknya Yohanes 13 dengan 18 ini jaraknya cukup jauh berujung jadi artinya kamu itu tidak punya historitas dalam berpikir secara kronologis artinya apa kamu itu sepenggal seuprit bahasa Medan seuprit doang cara berpikirmu itu coba lihat ini dong data ini Yohanes ya tetapi sampai sekarang khut pasal 1 dikatakan Quran itu kita detail yang teliti siapa yang disalibkan kamu juga tidak ngomong disitu saya jadi bertanya jika Quran itu kitab yang datang dari Allah tapi tidak memberikan penjelasan yang jelas justru menjadi abigu maka saya katakan itu kenapa kebenaran Quran itu kok bisa seperti itu disitu apakah Allah juga tidak bisa memberikan sesuatu itu menjadi jelas masa harus perlu pertanyaan disitu ya kalau Alkitab jelas mengatakan Yesus disalib itu abad pertama dan tidak ada kepentingan muslim disitu di dalam penyelipan Yesus karena sejatinya Islam itu baru ada di zaman Muhammad dan tidak ada urusan dengan Islam karena Islam sendiri belum ada jadi kenapa justru menurut saya Allah itu dalam tanda betik kok usil banget ya yang bicara-bicarakan menganggap Isa sama dengan Yesus gitu ya kecuali kalau Isa bukan Yesus ya tapi kalau kalian menganggap Isa sama dengan Yesus kalian harus harus mengerti itu apakah sejarah dengan kitabnya orang Kristen dengan segala-galanya dengan manuskripnya itu tetapi justru di dalam Quran itu hanya omongan tapi tak bisa divalidasi belum lagi nanti saya tanya Isa itu disuruh dalam Quran belum lagi nanti saya tanya Isa itu siapa murid-muridnya belum lagi saya tanya Isa itu ajarannya apa mujijatnya detail spesifiknya apa kalian juga gak akan bisa dijelaskan jadi sekarang ini tugas Jum'ah khut satu itu dulu kau bahas silahkan kau bahas dulu detail dan pelit Isa itu gimana oke jadi kalau Anda mengatakan usil yang usil itu Kristen karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel Yesus datang hanya untuk Bani Israel Kristen ini siapa yang usil itu kalian kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitab kalian kenapa 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 yang usil itu kalian cerita tentang Nabi Isa itu adalah cerita utusan Tuhan kepada Bani Israel mengajak Bani Israel yang tersesat untuk kembali kepada hukum Tuhan itu tujuan Nabi Isa bukan tujuannya untuk Kristen Kristen itu di Antioquia di Roma Yunani gak ada hubungannya dengan itu Kristen lah yang makar terhadap ajaran para Nabi yang datang kepada Bani Israel contoh penyaliban menurut hukum Taurat penyaliban itu hanya berlaku pada orang-orang yang dikutuk oleh Elohim kemudian diramu oleh Romawi Paganism bahwa yang disalib itu adalah orang suci yang disalib itu adalah penembus dosa padahal itu adalah orang terkutuk oke orang terkutuk baca ulangan 21 nomor 23 jangan kau biarkan jasadnya karena jasadnya pun harang menyentuh tanah sakin najisnya orang yang disalib itu tapi orang najis orang terkutuk ini dijual ke Roma menjadi Tuhan oleh siapa? oleh penyusup orang yang ambil ajaran ada sama orang dengarkan sama saya Amsal 6 nomor 16 ini firman Tuhan menurut tradisi Yahudi ini adalah hikmat kepada mereka melalui nabi yang datang kepada mereka enam perkara yang dibenci Tuhan bahkan tujuh kekejian yang ada di dalam hatinya salah satunya adalah membunuh Yesus salah satunya adalah membunuh isa al-masih itu dalil oke menumpahkan darah orang yang tidak bersalah piratus mengatakan Yesus tidak bersalah Tuhan mengatakan tidak bersalah berarti haram hukumnya menurut hukum Yahudi membunuh orang yang tidak bersalah karena itu adalah kekejian bagi Tuhan Amsal 6 nomor 16 saatnya kau berubah di dalam keluaran 23 nomor 7 Tuhan mengatakan dengan sangat jelas haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong jangan kau bohong bahwa Tuhan menyalip demi untuk tebus dosa jangan kau bohong jauhkan dirimu dari perkara dosa orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh jadi kalau ada orang Yahudi yang membunuh isa yang membunuh Yesus anak Maria maka mereka adalah pelaku dosa dan dosa tidak akan mungkin menjadi jalan keselamatan pahami itu sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang tidak bersalah jadi orang yang ditebus dosa-dosanya oleh matinya orang yang dikutu di atas talis itu bullshit Tuhan tidak membenarkan pelaku dosa dengan membunuh manusia yang tidak bersalah suap jangan kau terima sebab suap membuat mata orang itu buta dan karena suap memutarbalikkan perkara-perkara orang yang benar karena dia disuap maka memutarbalikkan perkara yang benar yang tadinya isa diselamatkan diajarkan isa yang disalib yang tadinya Yesus diselamatkan diajarkan Yesus yang disalib padahal yang disalib itu adalah yang menggantikan Yesus demikian bagus ingat PR-mu berapa putaran lagi ini Bang Jumat tiga kali kalau dia tidak sampai bisa menunjukkan percuma baik tiga kali lagi ya iya bang dari tadi dari tadi bukannya si Jumat yang tidak menunjukkan data gak ada kau tunjukkan data bro Jumat jadi kau minta orang menunjukkan data perhatikan kenapa orang Kristen memakai kita Anda tunjukkan aja Markus menggunakan kain lenan dimana sekarang kalau berbicara kain lenan ini di dalam kitab Injil ada beberapa yang berbicara tentang kain lenan jadi historisme itu dengarkan ya Yohanes aduh yang saya tanya Markus Anda kan lho gak bisa kayak gitu cara belajaran kita dari mana dasar menjadikan yang menjadikan itu sementara Markus tidak menjadikan menggunakan kain lenan dari mana tenang dulu tenang kan sudah saya tunjukkan sahamu tadi di sejarah gereja sejarah gereja itu sudah ada sebelum Muhammad sejarah gereja iya jadi kalau sejarah gereja kamu sangkal artinya kita cari sejarah gereja bukan sejarah gereja penyeliban penyeliban Yesus tidak bisa dikenal dengar dulu dengar dulu ini waktunya dengar ini Alkitab tidak bisa dipahami lepas dari sejarah tidak seperti Quran kita itu kalau dihadapkan sejarah hancur kalau orang Kristen kitabnya dihadapkan sejarah menjadi satu kekuatan yang tidak bisa diruntuhkan siapapun kalau kita menggunakan kain lenan mana kitabmu dihadapkan dengan sejarah hancur ini saya sudah tunjukkan tadi datanya sekarang saya mau selesai kenapa orang Kristen menggunakan kitab perjanjian lama perhatikan ya kenapa orang Kristen ini jika engkau keterir bawa juga jubahku dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu kitab-kitab apa disini yang dibawa Paulus kitab-kitab perjanjian lama perkamen dan itu ada di dalam tafsirnya ini ditafsirkan ini jelas perhatikan ini ya ini jubah ini kitab-kitabku terutama itu berbicara tentang PL PL kitab-kitab jadi orang Kristen sejak zaman Paulus sudah menggunakan perjanjian lama tetapi yang sayangnya orang Kristen tidak pernah mengubah perjanjian lama tapi orang Muslim di dalam Qur'annya mengubah semua kisah yang ada di dalam perjanjian lama dengan klaim ini dari Allah tapi dihadapan sejarah hancur runtuh babak belur itu jum jadi bro jum itu dari tadi kamu kan suaramu aja yang lantang datamu gak ada historitasnya gak ada kenapa ketika kisah perjanjian lama ada di dalam kitabmu justru dirubah semua cara hancur data kitabmu itu menjadi pergumulanmu hari ini jum oke bro ya jadi sebenarnya semua pertanyaanmu sudah dijawab contoh kalau orang menyembah Yesus saya bisa tunjukkan samamu bahwa seorang raja itu disembah Yesus raja bukan ala bapak yang mengatakan Yesus itu ala bapak sang pencita lah semestak itu bidat jadi kamu itu sebenarnya kamu salah sasaran kamu tidak sedang menyerang iman Kristen kamu kalau Tritunggal tidak pernah mengatakan Yesus itu ala bapak Yesus itu firman dalam rupa manusia dia disembah karena dia mesias raja baru tadi kalau katakan hanya satulah kematian yang berkuasa mengampuni dosa itu Yesus Nabi Muhammad kematiannya tidak berkuasa mengampuni dosa umat Islam bahkan Nabi Muhammad tidak bisa menjamin orang tuanya bahkan dirinya pun masuk surga isi itu kalau Yesus karena dia tidak berdosa maka kematiannya berkuasa mengampuni dosa kalau Yesus itu berdosa satu pun dosanya tidak berkuasa mengampuni dosa maka hanya satu kematian yang berkuasa mengampuni dosa kalau Nabi Muhammad bisa tidak mengampuni dosa kematiannya tentu tidak bisa orang dia tidak bisa tidak masuk surga bahkan ayah ibunya tidak tidak bisa diduakan dia jadi itu bro Jumah sekarang kamu dari tadi saya tanya siapa itu apa kesalahan Isah hingga diselipkan dan apa kehebatan Isah sehingga harus dibawa ke langit itu dulu datanya kasih bukan bodal bibir kita bawa kita tafsiran tentang Paulus Paulus ini siapa menurut Yesus Paulus ini adalah orang Parisi yang Yesus katakan dalam Matius 23 celakalah engkau menyeberangi lautan menjelajahi daratan mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri dan ternyata 1 Korintus 11 nomor 1 jadilah teladanku sebab aku juga ini adalah Kristus jadi Kristen itu adalah pengikut Paulus Kristus itu yang perlu anda pahami makanya ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu laksana langit dan bumi kalau anda membawa Islam Al-Quran itu adalah pewahyuan tidak didasarkan atas pencarian seperti Lukas Markus dan seterusnya tidak tidak dilakukan Al-Quran itu tidak melakukan penelitian datangnya dari Allah kalau anda mengatakan itu salah karena yang anda gunakan mengukurnya adalah kitab anda yang salah data salah anda pakai untuk mengukur yang salah oke siapa yang berfirman kepada Lukas siapa yang berfirman kepada Markus siapa 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 Yesus tidak ada Tuhan tidak ada karangan semua 14 kitabnya Paulus semua karangan Markus juga karangan Lukas juga karangan penulis Johannes juga karangan penulis Matius juga karangan semua tidak ada yang merasa dari penulisannya Yesus langsung ada oke pahami itu nah sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah berarti Yesus tidak boleh dibunuh karena itulah dia diselamatkan oke Amsal 21 nomor 18 kurang apalagi data yang saya sajikan kepada saudara harus tergenapi apa yang tertulis yang tertulis itu orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar siapa orang fasiknya siapa orang benarnya harus ditakar disitu antara Yesus dan Judas siapa orang fasik antara Yesus dan Bernabas siapa orang fasik pengkhianat sebagai ganti tebusan bagi orang yang jujur siapa orang yang jujur siapa pengkhianat Judas pengkhianat yang jujur siapa itulah yang diselamatkan ini data ini data bro ini data jangan kau cari di Al-Quran Al-Quran Surahud mengatakan terperinci yang terperinci itu hukum saya sudah buktikan samamu tentang nikah terperinci kalau saya tanya kepadamu bibelmu syarat-syarat nikah mana usia dini pernik usia standar nikah di kitab mana syarat-syarat nikah nya apa gak ada inilah Al-Quran datang luruskan mengajarkan semua hukum bukan menceritakan apa yang pernah terjadi Al-Quran tidak menceritakan sedetail itu karena tidak ada hubungannya dengan hukum yang dibutuhkan oleh manusia misalnya Al-Quran mengatakan digantikan oleh Judas terus apa apa fungsinya apa konderasinya apa oh Judas sudah sudah kan gak ada masalah sudah makanya digunakan akal diserupakan bagi mereka sehingga berselisih kisah 25 paulus bingung dan orang-orang Yahudi bingung siapa sebenarnya yang mati ini habis Allah akbar insyaallah ben silahkan ben buka mute satu kali lagi ya bang jumlah iya ben lanjut dia mute dia mute sendiri loh nanti kita yang dituduh ben mute nanti tidak ada mute kalian yang mute itu loh iya jangan gitu lihat ini Allah jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut kristus kristus original jelas ya original teks yang tunjukkan original iya dari tadi datamu nggak ada ini tunjukkan tunjukkan ini nih peniruku jadilah seperti aku peniru kristus mana ada peniru apa bahasa ini ada disini kata peniru ini peniru peniru lihat dong bentuk katanya apa disitu jinal teks naun maskulin singular genetik genetik itu kata milik nipu nipu jangan ini kamu nggak ngerti teks yunani ini genetik naun maskulin singular genetik genetik itu tahu apa jumlah kamu itu mau maksud jumlah saya tanya kamu ngerti nggak genetik kata milik yunaninya itu meniru itu apa loh saya kan sudah tunjukkan bentuk genetik oke ya jadi jumlah ini tidak seperti teks yunani itu tidak ada apa yang merujuk merujuk kepada lu meneladani yesus jadilah teladan oke oke ini ini genetik oh ini ini jadi kamu kayaknya karena kamu nggak ngerti lihat coba baca apa ini apa apa yang tertulis coba baca dulu apa ini bro saya kelihat Chris tuh Christus arti mana Christus ini itu jelas tuh mana Christus ini jadilah teladanku ini 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 apa nih sebagaimana saya juga adalah ini apa ini coba terjemahnya apa Christus ini genetik kamu nggak ngerti apa apa Christus genetik genetik itu artinya peniru Christus sebagaimana saya juga adalah Christus aduh kamu itu sebagaimana juga aku adalah Christus kamu nggak ngerti bahasa Yunani itu bentuk genetik ya ada cerita original oke jadi saya berterima kasih sama bro jumah itu penambahan dipotong ya jadi saya berterima kasih sama bro jumah rupanya di dalam quran tidak disebutkan siapa yang disalibkan apa urgensitasnya digantikan dengan orang lain tidak bisa dijawab di dalam quran tapi dia justru mengutip dari alkitab artinya apa quran dan jumah tidak bisa ngapa ngapain tanpa mengotak atik alkitab artinya betapa rapuhnya jumah betapa rapuhnya quran jika si jumah tidak mengutip alkitab sementara saya saya tidak mengutip alkitab apa alquran saya hanya mempertanya alquran tidak ada satu ayat pun di dalam quran yang saya kutip untuk menegaskan iman dengan kitab suci dan sejarahnya tetapi quran tidak bisa berdiri sendiri dengan hadisnya bayangkan padahal kitab quran itu dari Allah langsung bayangkan dari Allah langsung yang ditafsirkan oleh para nabi di para ulama dan lain sebagainya dibantu hadis dibantu sirah dan semuanya terupanya tidak bisa menjawab jadi ini sudah membuktikan teman teman jadi gini ya kalian berpikirlah dari kita di jumat tidak pernah bisa menjawab pertanyaan saya berdasarkan quran dia bisa mempreming ayat-ayat alkitab dengan pemahaman secara salah artinya apa disini quran itu begitu rapuh jumat itu begitu rapuh tanpa dia mengutip alkitab makanya inilah yang menyebabkan jumat ini pernah buka room untuk belajar alquran tidak pernah si jumat buka room untuk belajar hadis coba kalian lihat bibirnya si Jumai ini tiap hari dia selalu membuka mohon maaf jangan personal loh jangan dimute jangan dimute biarin aja biarin aja jangan terimut sekalian kayak gini lanjut iya lanjut iya lanjut lanjut silahkan saudara airbank lanjutkan teman-teman jangan dimute yang suka memut diturunkan aja dek julius bukan ada memut gak ada yang memut sini gak ada memut gurunda oke oke berarti dia memut sendiri nanti dia bikin training berarti ini saya pakai HP sama rokok serius lanjut loh long lah jangan gitu ya moderator disini jadi gak bisa gak suka aku framing framing kek kalian habis waktu kini kalian miyut kayak gitu kalian itu gimana sih tambahin tambahin 30 detik tadi silahkan anda silahkan sudah oke jadi rupanya jumat tidak bisa menjawab pertanyaan tapi pertanyaan dia saya sudah jawab semua ada datanya saya pakai tafsiran yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan harusnya ketika saya bahas dengan tafsir jumat harus menalas itu bahwa tafsiran yang saya buat itu penjelasan itu salah artinya kamu pakai bantahan jangan kamu hanya mengatakan dari mana kamu begini tapi enggak ada tamu harusnya disitu jadi diskusi sama saya itu bukan modal bibir bukan modal ngerocos diskusi sama saya itu tunjukkan data ya tunjukkan datamu itu aja dari tadi kamu enggak menunjukkan data kau tunjukkan aja satu satu gitu ya oke pertanyaan saya siapa yang disalipkan apa urgensitasnya isa itu tidak disalipkan jawab berdasarkan quran karena sumber ajaran islam itu quran jangan kau kutik dari al-qita jaka semu golok gak nyambung bro oke oke saya katakan di awal ketika nabi isa datang kepada bani israel nabi isa diolok lalu kemudian nabi isa alaihi salam hendak dibunuh karena orang-orang pada saman itu tidak menerima kemudian informasi yang didatangkan kepada mereka tentang datangnya seorang nabi yang bernama ahmad itu mereka menolak adanya nabi di luar daripada kaum mereka wa iskala izab izab maryam ya bani israel inni rasul lahi ilaikum musad dikul lima bayna yadai minat torah wa mubashiram dirasul yati mimba di ismuh ahmad murka mereka dengan datangnya seorang nabi di luar dari kalangan mereka marah lalu kemudian setelah ada rencana pembunuhan nabi isa kemudian diselamatkan untuk apa karena Allah sudah tahu sepeningkan nabi isa pasti mereka berselisih benar berselisih ada yang menganggapnya Tuhan fakta hari ini berselisih kan yahudi mana ada menganggap yesus itu Tuhan tapi sebagian daripada mereka menjadi korban orang-orang parisi menganggapnya Tuhan maka dia datang kemudian untuk yang kedua kalinya memutuskan bahwa dia bukan Tuhan nabi 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 orang akan percaya oh ternyata beliau betul-betul adalah rasul setel datang untuk yang kedua kalinya makanya mereka beriman berarti Al-Quran benar ketika datang kedua kalinya apakah kemudian orang-orang Yahudi akan ikut Kristen tidak masakah orang-orang Yahudi orang-orang diakhir zaman menurut Al-Quran waiz makutulahum ilama amartani adi 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 proses penghakiman berikutnya adalah mengatakan kepada Bani Israel sembala Allah Tuhan ku dan Tuhan itu menjadi dasar pinjakan sementara orang Kristen ketika dihakimi berdasarkan Bible itu sendiri Kristen semuanya diusir barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang aku katakan kepadanya firman itu yang akan menjadi hakimnya mana firman yang Yesus sampaikan kepada manusia baik ban Israel ketika sebelum terangkat ke langit sembala aku tak ada jadikan aku bagian daripada pribadi Tuhan tak ada jadikan aku inkarnasi firman tak ada apapun sekta Kristian itu tak ada jadikan tauluh sebagai Rasul ku tak ada semua yang ada di Kristian itu ada ajaran ajaran yang muncul setelah Isa atau Yesus terangkat ke langit oke pahami itu jadi kalau anda mengatakan mana datanya Al-Quran datang bukan untuk menceritakan orang per orang Al-Quran bukan buku biografi Al-Quran buku hukum jadi ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa diselamatkan yang diserupakan yang diselipkan selesai tidak ada sementara anda tidak mengetahui siapa laki-laki yang menggunakan kain lenan kecuali hanya angan bapak-bapak gereja mana dalilnya Markus pernah menggunakan kain lenan kalau ditafsirkan sesuatu itu harus ada menjadi tolak ukur pembenarannya mana sedangkan kalau ditanya orang-orang pada saat itu siapa yang sebelum perjamuan kudus mencuci kaki murid-murid yang menggunakan kain lenan Yesus siapa yang lari pada saat penangkapan Yesus yang katanya Yesus padahal orang remawi tidak kenal siapa itu Yesus siapakah engkau cari aku mencari Yesus dari Nasaret kata orang itu akulah dia kalau kenal Yesus kenapa mesti tanya kamu yang aku cari padahal aku mencari Yesus dari Nasaret akulah dia terbukti bahwa yang mereka teman bicara bukanlah Yesus tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus demikian sudah cukup berwarna tadi Airband yang mulai Bang Jumah yang mengakhiri saya tadi yang memulai beliau yang mengakhiri bentar ya jadi masalah kain lenan sudah terjawab saya sudah tunjukkan datanya tapi dari tadi satu pun terserah mau tafsir mau apapun yang kau tunjukkan kan tidak ada semua kan kau hanya ngomong doang artinya apa bahkan data-data yang kau tunjukkan pun kata Kristowu kamu tidak memahami bahwa itu bentuk genetif ya tapi maklum mungkin karena pendidikan berbeda kita ya bro ya saya maklum nya aja yang mau saya tegaskan sama mu bro bahwa tadi kamu akan protes Paulus ya di Yassin 11 dalam Tafsir Ibnu Kasir Paulus itu disebut sebagai murid Nabi Isa bahkan di dalam Al-Buruj dikatakan orang-orang yang percaya Yesus sebagai juruselamat atau percaya kepada Yesus itu disebut sebagai orang beriman yang beribadah pada hari minggu siapa yang beribadah pada hari minggu itu disebut di dalam Al-Buruj sebagai orang beriman jadi kalau si Jumadhan dari tadi kan menyerang Wan sebenarnya karena Wan menganggap Tuhan sama dengan Allah teman-temannya karena kata Tuhan dalam teks Yunani Kyrgios ya dalam bahasa ibaratnya bahasa Indonesia itu Tuhan bisa Melayu bahasa Indonesia Tuhan itu penguasa bahasa Jawa Gusti jadi Yesus penguasa di bumi di surga dan kalau disambangkan dengan Isa sebenarnya memiliki kemiripan ya dalam hal itu karena dikatakan Isa terkemuka di dunia dan di akhirat tetapi pertanya kenapa bukan Nabi Muhammad terkemuka dunia akhirat kalau Nabi Muhammad itu penyempur kenapa bukan Nabi Muhammad saja yang diselamatkan dari makanan yang diberikan oleh seorang wanita tetapi justru Isa berarti Isa ini seorang yang luar biasa ini harusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi termulia harusnya diselamatkan dari makanan itu bala penting Nabi Muhammad harus dibangkitkan juga seperti Nabi Isa diangkat ke langit tetapi kenapa Nabi Muhammad tidak dibangkitkan ya teman-teman ini menjadi peruntuk teman-teman muslim kenapa Isa yang diangkat ke langit bukan Nabi Muhammad mungkinkah orang yang mati sampai sekarang masih di alam kubur menyempurnakan ajaran dari orang yang diangkat hidup-hidup ke langit mungkinkah Nabi Isa yang sempurna yang tak berdosa ajarannya disempurnakan oleh Nabi Muhammad ada dua ayat Quran dikatakan mohon ampun atas dosanya bahkan kalau ibaratnya saya setuju dengan datanya kiamat tentang Nabi Muhammad agak ngeri-ngeri sedap teman-teman silahkan nonton videonya kiamat itu ngeri-ngeri sedap tapi saya masih bertanya-tanya teman-teman semogalah kalian memikirkan kalau saya memilih ikut Yesus yang di surga yang berkuasa di bumi di surga yang mati bukan karena dosa tetapi untuk menanggung dosa manusia saya tidak mau mengikuti Nabi yang mati menjadi fosil atau menjadi minyak bumi saya ikuti Paulus itu memberitakan tentang Yesus dan tidak pernah mengajarkan yang salah tentang Yesus contoh ajaran Yesus tentang surga dengan ajaran pulis tentang surga sama tidak ada kawin mawin tidak ada mantap mantap oke terima kasih teman-teman sudah selesai ya sudah selesai silahkan teman-teman yang menilai silahkan teman-teman menilai mana kebenaran dan mana pembenaran gitu ya selesai dengan besok-besok saya hanya tan saya satu sama ngobro besok-besok coba kau buka dulu kelas belajar Al-Quran sama hadis saya menjadi murid mu jadi coba dulu bro aku aku menunggu itu teman-teman sekalian jadi kita aku minta itu sama bro jumat mulai besok mungkin segera buka ruang ajar surat sama hadis ya oke terima kasih ya semua ya thank you sampai jumpa lagi ya kenapa tidak membahas tentang Amsal 6 nomor 16 karena disitu ada keperihan yang sangat luar biasa ternyata penyaliban itu adalah karya setan makanya Nabi Isa alaihissallam itu diselamatkan dari penyaliban kitabnya teman-teman Yahudi juga menerangkan dalam ulangan 21 nomor 23 bahwa orang-orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah oleh Elohim bukan dikutuk oleh siapapun tapi Elohim yang mengutuknya berarti Yesus ketika diimani disalib berarti dia adalah orang fasik dia orang yang dibenci dia orang yang dimurkai maka sudah pasti yang disalibkan ini adalah orang yang tidak benar benarlah apa yang diterangkan Amsal 21 18 Amsal 11 nomor 8 oleh karena itulah kemudian ya kita tidak punya kewajiban mana ayatnya dalam Al-Quran yang disalibkan adalah si A si B tidak ada kewajiban itu karena itu adalah bukan masalah usuluddin bukan masalah pokok akidah di dalam Islam mau yang disalib itu tok yang disalib itu pararang yang disalib itu adalah siapa bom-bom itu tidak ada tidak ada hubungannya dengan dengan keyakinan kita siapapun yang jelas Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel yang mengajarkan kemudian hikmat kebenaran Torah kepada mereka diselamatkan oleh Allah dari rencana-rencana jahat orang-orang kafir demikian terima kasih ini aku kasih satu aku kasih satu kebenaran dulu ya ini untuk kawan-kawan karisteng Nabi Isa diselamatkan naik ke langit Nabi Isa naik ke langit alasannya kuat apa itu diselamatkan dari upaya pembunuhannya Yahudi Yesusnya kalian itu naik ke langit ngapain ngapain naik ke langit coba dipikir disana dong Yesus lo mati kan udah ketangkep udah ketangkep ngapain lagi diselamatkan terus mati terus bangkit nah ini bangkit ngapain naik ke langit dipikir pakai otak gitu loh masa gak bisa berpikir Masya Allah itulah kenapa ada kereta tadi Jezak Allah yang support selalu guruda dan untuk orang Kristen jangan terguncang ya itu kalian harus pikirin gitu Yesus kalian itu naik ke langit ngapain apa kerjaannya udah tahu bangkit dia bangkit harusnya diem dia di bumi gitu loh karena dia bangkit dan dia Tuhan ngapain dia pakai utusan-utusan lagi biasa kerja sendiri kok nyuruh-nyuruh orang sekarang itu paling thank you penggeres penggeres pertanyaan dari airband yang pakai kenlenan dijawab dengan tradisi tidak dijawab dengan data itu yang paling penting tradisi ya bukan data ya dan tafsirannya bukan tafsiran Yahudi bapak-bapak gereja dan tidak berlandas guruda enggak ada data kapan-kapan Markus yang menggunakan lenan enggak ada dijelaskan asal aja kariste banyak karangan paulus di LLN LLN sekali saudara kita mungkin ada sesuatu yang disampaikan hari saya nyimak tadi tentang kelen mu'alaf bang orang nias masya Allah salam kenal bang masya Allah dari Bilih Miu'alaf 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 astagfirmajim lanjut bang Bilih Bilih Miu'alaf Miu'alaf Padewaja mau nambahin bang iya silahkan sini juga mau menjelang asar silahkan baik-baik tadi ya abang sudah menjelaskan bahwa Tuhan alam semesta itu tidak rela yang namanya salah satu kekasihnya itu akan dicelakai oleh siapapun juga itu tidak rela kita lihat berdasarkan dari kita flashback kebelakang yang pertama Allah tidak akan rela yang namanya Nabi Nuh terkena yang namanya banjir bandang makanya Allah selamatkan betul yang kedua Allah tidak rela ketika Nabi Musa itu dikejar oleh tentara Pir'aun Allah selamatkan Allah tidak rela ketika Nabi Ismail di dalam Islam di dalam Yahudi itu Ishak ketika hendak disembeli sama Nabi Ibrahim Allah selamatkan Allah gantikan dengan seekor domba bahkan Allah pun tidak rela ketika Nabi Ibrahim alaih salam hendak dibakar apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Pir'aun apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim alaih salam ketika hendak dibakar dan apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya yaitu Nabi Isa alaih salam ketika hendak disalim kecil itu bagi Allah Sedangkan Yesus ketika terjadi yang namanya penyaliban Yesus berdoa kepada Allah Yesus minta diselamatkan Sesuai di dalam Yohanes 12 nomor 27 Sekarang jiwaku terharu Dan apakah yang akan aku katakan Bapak Selamatkanlah aku dari saat ini Yesus minta diselamatkan Apa mungkin yang namanya seorang Bapak Yesus punya Bapak Apa Bapaknya berkuasa Bapaknya tidak menyelamatkan Yesus Itu hal yang tidak mungkin Maka dari itulah Yesus diselamatkan oleh Allah SWT Betul? Seperti itu? Padahal kalau misalkan Kenapa diserupakan Berdasarkan dari apa mujijat Yesus Yesus itu bisa yang namanya berubah rupa Di dalam Markus 9 nomor 2 Nomor-nomor 2 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes Bersama-sama mereka Ia naik ke sebuah gunung Yang tinggi Lalu Yesus berubah rupa Yesus bisa berubah rupa Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5 Lalu Yesus berubah rupa Ini jelas Yesus berubah rupa Betul? Nah makanya dari itulah Mereka itu tentara Romawi dan tentara Dan orang-orang Yahudi Mereka salah paham Yang ditangkap ternyata bukan Yesus Yang ditangkap adalah Orang yang diserupakan dengan Yesus Terus lantas siapa yang Siapa yang di Yang dikorbankan pada saat itu Memang di dalam Islam Allah merahasiakan itu semua Kenapa dirahasiakan? Karena ketika ayat itu turun Di zaman Nabi Muhammad Tidak ada satupun sahabat yang menanyakan Ya Rasul Siapa orang yang disalih pada saat itu Tidak ada sama sekali Itu satu Yang kedua Tidak ada urgensinya sama sekali Yang penting Kami puas dengan jawaban Allah Bahwa Allah menyelamatkan Salah satu kekasih tercintanya Yaitu Nabi Isa AS Dari penyaliban Kami puas Andaikan Allah memberitahu Siapa orang yang disalih pada saat itu Pasti terjadi yang namanya fitnah Betul? Terjadi fitnah Maka dari itulah Allah rahasiakan itu Seperti itu Mantap Mantap Jadi menangkapi Pernyataan mengdewa Ketika Moshe Rabbeinu dan orang-orang Yahudi Dikejar oleh Firaun Dan Tuhan menyelamatkan Moshe Dan juga Noah Nuh Dan Nabi-Nabi Seperti Ishak Ketika mau Diakedah Mau disembeli Diselamatkan Artinya kenapa? Tidak boleh orang benar itu dibunuh Tidak boleh orang itu Orang benar itu Harus mati Makanya diselamatkan oleh Tuhan Para Nabi itu Karena orang benar Tidak boleh Tidak boleh dibunuh Atau terbunuh Tidak boleh Makanya ketika di dalam Pengejaran Firaun Atau ketika sedang Ujian Dan memang untungnya saja Tidak terjadi Pemotongan manusia Karena kalau terjadi Sampai salah satu itu Disembeli Maka kelarlah semua Bahwa Kematian Seseorang menembus dosa itu Ada di dalam Kitab Torah Nyatanya Yang dipersembahkan apa? Adalah Kambing Ya Kambing mudah Persis seperti dalam Kitab Imamat Bahwa Semua persembahan itu Harus dari ternak Bukan manusia Betul Saya tambah Kita kemasmur sedikit ya Kalau kita kemasmur Sembilan satu Sepuluh Malah petaka tidak akan Menimpa kamu Dan tulah tidak akan Mendekat kepada kemahmu Sebab Malaikat-malaikatnya Akan diperintahkannya Kepadanya Kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk kepada batu Ya kan Sungguh hatinya Melekat kepada aku Maka aku akan Meluputkannya Aku akan Membentenginya Sebab ia mengenal nama aku Bila ia berseru Kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia Dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan Kepadanya Keselamatan Daripadaku Jadi dia diselamatkan Itu Silahkan Jadi gini ya teman-teman Orang-orang Kristen itu Memaksakan Bagaimana caranya Supaya Yesus itu Dikatakan tersalib Mati tersalib Kalau Yesus tidak disalib Tidak ada Kristen Karena setelah mati Setelah Yesus disalib Dan terangkat ya Nabi Isa terangkat Dan Kalau Yesus kan Perisi mereka Ke surga ya Oke Padahal ke langit Nah Kalau tidak ada kematian Yesus Tidak ada penyaliban Yesus Tidak ada Kristen Muncul ini si Paulus Mengajarkan ke Kristenan Ya ketika Yesus sudah terangkat Jadi mereka berusaha dengan Segala tipu daya Supaya apa ya Diupayakan supaya Yesus itu harus mati tersalib Padahal salib itu ya Menurut perjanjian lama Dan menurut kata Paulus Di Galatia 3.13 Terkutuklah Orang yang digantung pada kayu salib Jadi Kalau dia mengimbangi kata-kata Paulus Berarti tidak menuhankan Tuhan yang terkutuk Itu resikonya ya Lanjut Saudara Itu kan doktrin mereka Mengatakan Harus ada yang namanya Darah Darah itu harus ditumpahkan Itu adalah darah Darah Yesus Dimana Yesus dianggap Itu adalah manusia suci Andaikan darah itu Harus ditumpahkan Untuk menebus dosa Kenapa Pada saat Yesus ditombak Mustinya Pada saat Yesus disunat Betul gak Bang Juma Pada saat Yesus disunat Darahnya kan tertumpah Itu Mungkin darah kotor kali itu ya Silahkan lanjut Jadi masalah penyaliban itu sensitif ya Buat mereka Karena itu landasan imannya Tanpa penyaliban tidak ada Kristen Saudara-saudara Lamban iman mereka itu salib Padahal itu lambang kutukan Lambang kutukan itu Tengok di perjanjian lama itu ya Orang yang tergantung di kayu salib itu Terkutuk Makanya Yesus segera diturunkan Sebelum masuk pascah Karena Dia itu terkutuk Dan dilengkapi dengan kata-kata Paulus tadi Galatia 3.13 Terkutuklah orang digantung pada kayu salib Kayu salib Jadi mereka itu teman-teman Kalau dia mengimani Paulus sebagai rasulnya Yang suka Berarti dia Tuhan yang terkutuk Miris ya Miris sekali Lanjut Lang itu terkutuk Dengar beberapa narasi Bahwa Terkutuk itu orang yang tergantung di kayu salib Jadi ketika ada narasi itu Saya jadi teringat dengan nenek moyangnya Yesus Di dalam sisila Matthius Yaitu Jeconia Jeconia itu adalah raja yang dikutuk Nah Jadi benerlah Jadi benerlah apa yang diambil oleh Garis sisila Matthius Bahwa Dia diambil dari keturunan yang terkutuk Jeconia terkutuk Makanya kalau Yesus itu mau diambil Jadi garis keturunan Jeconia Artinya dia keturunan yang terkutuk Makanya Lukas keluar dengan versi yang lain Dia menyebujikan nama Jeconia Diganti dengan Neri Sehingga masalah terkutuknya ini hilang Digantikan dengan nama Neri Yang tidak tahu dari mana asalnya Begitu Jadi solusinya begitu Lukas menghilangkan nama Jeconia Karena Lukas tahu Jeconia ini terkutuk Sehingga mempermalukan sebagai sisila Dari keturunan Yesus sebagai raja Israel Begitu caranya Akal-akalan ya Bang Bilya Mereka akal-akalan Ya Allah Pengganti daripada Jeconia yang adalah terkutuk Dia benar-benar terkutuk oleh Nabi Yeremia Dikutuk Nah untuk Keluar dari masalah Garis keturunan terkutuk Lukas mengeluarkan dia Jeconia diganti dengan nama Neri Kita tidak tahu Neri itu siapa Pokoknya Sudah tidak ada lagi Harus keturunan terkutuk Mantap Bang Bilya Ya silahkan ya Oke sambil nunggu Bang Juma yang lagi sholat Saya promo dulu Bagi teman-teman Jangan lupa ya Kita ada menjual merchandise Para pendebat Terutama Bang Juma Jadi bagi fans Bang Juma Atau yang mengatakan Saya ngefans sama Bang Juma Ya Kita ada menjual merchandise Contohnya seperti ini Ini lagi mau dikirim Ini dua baju maksudnya Terus ada Yang ini hoodie Alias Terus kita juga ada Beberapa Ya bagi teman-teman Jangan lupa dibeli Yang kores yang gak ada Karena kores punya kurang laku Teman-teman Jangan ditanya kenapa Kurang laku ya Karena memang tidak laku dia Terus Gambarnya di handphone yang lagi rusak Ini saya mau jemput handphone saya yang lagi rusak Jadi bagi teman-teman yang mau beli Silahkan di cek di link bio saya Kita punya beberapa gambar ya Jadi bukan hanya ini Tapi ada beberapa gambar Tetapi Lagi gak bisa diperlihatkan Karena handphonenya Tewas Ya mati sahid kemarin Waktu ngerekam yang acara Hari Jumaat Contohnya seperti ini nih Kalau yang ini ada Ini ada yang mau Bang Julis ada yang mau nih Mbak Amba Amba Rifan Silahkan di DM Bang ini Bang Julis Di cek di link bio saya Ada 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 nomor ya Yang dibawa ada request Minta gambarnya Bunda Rahma katanya Ya kalau memang ada yang minta Gak apa-apa Cuman banyak kan Nulis-nulis Tapi gak jadi Soalnya dari kemarin Banyakan Ini Minta inilah bang Minta itu gitu Begitu dibuat Gak ada yang jadi Coba pasang foto Gak mau Gak mau gak laku Pasti itu Dijamin Gak laku Gak laku Dijamin gak laku Kayak dulu Ya silahkan Kalau yang minat Yang minat Kaus Bang Jumaat Dengan kata-kata Yang sering dilontarkan Sama Bang Jumaat Silahkan DM Kau Julis langsung Oh ya kita ada yang versi baru nih Nanti yang gini Tunggu-tunggu ya Ini yang nanti kita buat nih Tuh Alhamdulillah tuh ada tuh Ada yang bilang Saya pengen foto Bang Dewa Iya ada ternyata Alhamdulillah Nanti kita buat yang versi nih Nanti Si Gop Si Gop Kores nulis Ngapain ngemenonok Kasihan Kores Yang bagus lah gambarnya Ada tulisan ini Berapa katanya nih Ada nanya harga DM aja bang Yang mau Kaus 120 Yang kau 120 ribu Dan gak ada COD ya Oke Iklan bentar itu aja Lanjut Ya nanti Kores ada yang versi nih Dia sambil nanya Ngapain ngemenonok Itu nangkering ngapain bang Kores Gak tau aku Dia ngapain itu Ya si Kores Ini dia Lagi Lagi Sakit perut dia Jadi Posisinya seperti itu dulu Supaya lebih lancar Oke Silahkan yang lain Bang Bang Ada yang mau Katanya ke Indramayu Boleh Di DM aja Indramayu Lengan panjang Bukan tangan panjang Jol screenshot Jol screenshot Masukin buat Kumpoto Jol Aduh Ini Muka Gak menjual nih Mana dibesarin kok hilang Males lah Gak dimenjual Ngapain itu Open kembang dewa Gak menjual Katanya Enggak Eh Muka-muka Ikonik janda itu Lanjut Lanjut Merajuk dia Merajuk dia teman-teman Silahkan yang mau request Gambarnya abang dewa Typing ya Oh iya Iwan Pilah Minta doanya ya Kepada Siapa sih Bang Sintia Insya Allah Malam ini mungkin ya Malam ini mungkin Sahadat Mustinya sih kemarin Jam 8 Cuma karena Beliau ketahuan Sama orang tuanya Sintia yang itu Isan Bang Isan Bang Isan Bang Isan Maksudnya tadi malam Beliau itu bersahadat Cuma ketahuan Sama orang tuanya Sampai akhirnya Dia berselisih Sama orang tuanya Ribut Handphone-nya itu diambil Dan baru tadi Baru tadi Dia DM ke dewa Mungkin malam ini ya Malam ini Insya Allah nanti Jam 8 Ya di komal siapa Dewa gak tau lah Terserah di komal siapa saja Dan ibunya Alhamdulillah Ibunya pun Mau menyusul Ibunya mau menyusul Cuma bapaknya Memang agak sedikit Keras disini Bapaknya yang keras Amin Doakan ya Ya Oh ini gak ada lagi ya Ya sudah dewa izin pamit Tunggu kok Ya karena Gak ada tempat untuk oten Tunggu loh Ya biar dewa yang ngalah aja Dewa yang ngalah gak apa-apa Siapa tau ada yang oten yang mau naik Dewa mau buka komal aja Mau iseng-iseng buka komal Siapa tau dia bisa Bisa naik nanti ke komal dewa Sekalian dewa nunggu kabar dari beliau Ya Terima kasih Iwan Pila Pada semuanya Komalnya dimana Kenapa? Dewa dewa Komalnya buka jam berapa? Sekarang Sekarang iseng-iseng aja deh Dewa buka komal Dari Mudah-mudahan ada Mudah-mudahan nanti open camp ada Mudah-mudahan pas open camp Ada temen saya disitu ya Siapa Eci Eci Oke siap Terima kasih banyak Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Si Kores mana sih? Dia WA aku tapi disini hilang deh Oris Mana sih Kores ini? Oh iya teman-teman Tolong doanya juga ya Untuk perjalanan kami besok Saya sama Kores Sama Bang Aang Mau ke Jawa Barat Untuk ngecek Rumah pemurtatan Yang dibangun oleh Kaum sebelah Oh mereka sampe punya rumah Kayak semacam penampungan gitu Tempat ini Ini apa sih? Gimana Bang? Maksudnya mereka kayak punya shelter gitu? Bukan Jadi mereka ada satu tempat Dijadikan tempat les Untuk anak-anak Tapi anak-anaknya diajari Kekristianan Selain ngajari pelajaran umum Di doktrin-doktrin Bahwa Yesus itu siapa Gini Jadi Anak-anak ini kan masih polos gitu Jadi mereka bingung Waktunya di cerita Adam Sampai Ke Nabi Isa masih nyambung gitu kan Tapi kok tiba-tiba Isanya jadi Tuhan Nah beda disitu Dan Warga sana terkejut Karena anak-anaknya Tiba-tiba bisa jadi Ini ya Bisa nyanyi lagu baru Dan mereka Gak pernah dengar gitu Jadi mereka bingung Ini anaknya nyanyi lagu apa? Rupanya Nyanyi lagu rohani Wah itu dia Orang udah menyembah Tuhan yang tidak tampak Tuhan yang tidak berubah Jadi berubah itu Tentor perspektifnya Bahaya itu Ini ada yang lebih lucu nih Mudahan masuk Mobil kamu Masuk jurang Lihatlah doa Mereka ini Luar biasa ya Kita membongkar Kebohongan Malah diserang Seperti itu ya Seharusnya kan Memang gak boleh Seperti itu Kok kalian malah Mendukung kejahatan sih Yang dibawah namanya Rama mana Katanya mau naik Oke Kok jul itu aku di ajak gak? Gak Gak Serius gak di ajak Tempat lu kan di Ini Di Jawa Tengah bang Tambah jauh lah kami Iya Kalau ada apa-apa kan Bisa ini kan Ikut bantu makan gitu loh Iya Gak apa-apa Kami cuman Ngecek kondisi aja bang Gak ngapain Cuman Dokumentasi Sama Ini ya Interview Interview dengan warga sekitar Sama ada satu yang Sudah pernah dimurtadkan Tapi sudah siadat kembali Jadi Aku minta dia untuk ngomong gitu Ya Dia kasih keterangan Untuk wilayah kami gak boleh ngomong ya Karena takut nanti Dicegat pula kita Sama Pak Marbuni ya Karena dia udah tulis nih Masuk jurang kau gitu kan Nanti benar-benar ditunggu pula kita Kita doakan Kembali ke mereka lah Semua doa jelek Kembali ke kalian Amin Yang namanya Rama Katanya mau naik-naik Minta permintaan ya Iya Bang Rama Selamat siang Selamat siang bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari mana bang Dari Papua bang Dari Papua bang Kabupaten Jayapura Keren Kojul disambut Ada tamu dari Papua jauh-jauh ini Wih keren Di Di mana tepatnya bang Oh Di Kabupaten Jayapura Sentani Tepatnya bang Oh Jayapura Horasbah Apa Bukan Bukis 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 Ayang jantan dari timur Oh Masya Allah Bugis Sampurasun Cuma Bukis Bukis Bagi Bagi Dengan makan Jaturnum Begini bang Begini bang Ada sedikit Saya mau sampaikan bang Kebetulan Saya ada Calon menantuan Orang dari Medan Namun Saya dapat Mandat dari orang tuanya bang Disuruh Mualatkan Kebetulan Islam Dia punya mama Dan bapak Tapi ada salah satu Perses pahaman Sehingga ikut di bapak Nah keluarga bapaknya Mengambil ke Papua Nah belum tahu agama Akhirnya ikut di baktis Seperti itu Nah sekarang baru mengerti agama Dia kepengen ikut masuk ke Mualat kembali ke agama Islam Memelut agama Islam Masya Allah Ini orang Kira-kira Orangnya ada Orangnya ada disini Sekarang Ada Ada disamping saya Oke Oh Alhamdulillah Mantap Gurunda Standby Gurunda Ini ada yang Tidak sengaja Bang Jumam Lagi salto-salto Iya Gimana Ini Gurunda Ada yang mau diketok Kepalanya Siap-siap Dek Iya Biar sedar gitu Berarti Ambil wudut dulu ya Dengan ajibat ya Kenapa malah Ini gembok Dikasih nyawa Yang ngomong Iya Dek Dek Sebenarnya beberapa kali Sudah saya Memasuk ke Mualatnya Bangun Jumat Bensumat Namun Tidak ada kesempatan Baru hari ini Kemarin naik Tapi jaringan jelek Baru saya Sampaikan ini Syukur sekali Bisa rasanya Orang mana Kipak Bisa Sulawesi Sekiri Pangkep Oh Pangkep Oh Bunda Rahmat Dari Bulukumba Bukan Dari Bulukuduk Oh Inikah Ini Bang Rama Oh Ini Abang Ramanya Oh siap Malengkapnya Siapa Pak Rama Sikiri Pak Rama Pak Oh Sinyalnya Enggak kuat Pak Pak Sinyalnya Enggak kuat Kayaknya Pak Ini yang nanya Bang Rama Kepanjangannya Apa Kepanjangannya Tidak bagus Sinta Namanya Bang Raksir Rama Arapaima Pasti Bukan Itu nama Sonsisten saya Nama saya Basri Nasir Oh Masya Allah Salam Kenal ya Pak Ya Salam Kenal Semuanya Termasuk Burundah Bansuma Baik Baik Ustaz Suki Dan Ardiansa Ustaz Suki Nama Siap Siap Oh Ya Lain Lain Ini Ada Ustaz Samudera Ini Yang Ada Saya Di Gua Juga Salam Kenal Oh Di Gua Yo Bunda Rahman Di Gua Saya Kanan Saya Giri Ada Ustaz Rahman Untung Ada Kesempatan Kalau Pagi Pagi Itu Ada Acaranya Ustaz Rahman Pagi Pagi Di Anuh Dulu Mungkin Saya Tanyakan Dulu Gurunda Persiapan Persiapannya Gurunda Silahkan Apa Semuanya Yang Bisa Saya Siapkan Mana Lupa Pak Siapin Kopi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Pengacau Dateng Pengacau Dateng Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Info Dari Lokasi Untuk Hari Ini Dan Sore Ini Di Sekitarnya TKP Masih Nihil Saya Di Lokasi Ini Wih Open Camp Dalam Kayaknya Kesorean Kurang Pak Agi Kayaknya Tadi pagi Tadi pagi Tidak ada Bang Ardi Kosong Tadi pagi Baik Dik Baik Baik Nah Nah Ini Orang Yang Ji Lu Tangkep aja Iturnya Yeay Sikat 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 Itu Barusan Yang Lewat Sikat Ini Si Oji Dimana Sik Dari Muter Muter Ke Aragondang Dia Terus Itu Juga Tengkel Di Belakang Istiql Di Deket Pasar Pasar Ya Bang Ji Kal Istiqlal 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 Tadi Kosong Tidak ada Orang Ini Diketok Ngepalanya Ji Lu dimana Itu Ji Istiqlal Istiqlal Ini Ya ngapain lu disitu Emang disitu Di Sampai Istiqlal Pergerakannya Di Sampai Istiqlal Tadi kosong Res Res Jelasin sama dia nih Res Gak jelas nih Apa yang gue jelasin Tempatnya Tempat lu kemarin dipalakin Oh salah tempat dia Salah tempat ya Lu tau gak Es krim yang Es krim yang dari zaman penjajahan Tau gak Nah Seberang kali kan Gak ada kosong Seberang kali Enggak bre Enggak seberang kali Lu masuk ke dalam halamannya Lu harus masuk ke tamannya Masuk ke tamannya Jangan di jalan Ngapain juga lu di jalan Jadi lu sisiri Jalan 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 yang sepi Yang di pinggir Masjid Istiqlal Disitu mereka bermain Oh salah tempat lah Uh Yaudah gak apa-apa lah Belakangan masjid ini tidak tadi mana di dalam di ini di halte ini pasar bari di luar itu hilang ayo Pak Rama silahkan naik ini dimana dia kok begini Hai enggak tahu dimana dia nih masjid itu masjidnya itu masih bukan api yaitu masjidnya itu itu masjidnya cuma coba gue bingung arah mana sebelah kanannya masjid weko belok dia lurus arah ke kanan di bukannya situ loh lurus di pertolongan motor Oh kalau naik motor-motor motornya motor gigi aja lah pening ke belakang liat motor kanan peninggit udahlah ngerusakin rekaman gue aja nih rekaman lo stop loh udah beres juga dialognya gimana sih Oh if one ya untuk untuk yang support pergerakan kami berdua ya Tafado silahkan ininya ikhwan bisa eh gif-gif ke akunnya Julius gitu siapa tahu beneran tabrakan jadi nanti pakai gif itu benerin yang penyok-penyoknya doanya gak enak bener sih Bang Gores entah nggak ada benar nggak pokoknya pokoknya kalau gifnya kurang sih kores nggak makan udah itu aja kalau aku nggak susah kok nanti aku bilang rest cuman cukup untuk satu orang makan lu nggak makan ya Oke 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 ya udah naik aja Pak Rama naik dulu aja gua makan ban lu ban lu gua makan jadi ya tadi kotanya belum disebut ihwan cuman nanti pergerakannya kita akan wawancarai Oh nantilah jangan dibilang nanti ada ya teritung-teritung yang nguping persiapan lagi mereka kemarin kayaknya mereka pedih hati banget ya dibongkar-bongkar kelakuannya yang di kolong jembatan itu masih mulia kami gitu kan memudahkan orang-orang bersodakoh melalui jaring-jaring di tengah jalan loh kok disitu Ji apa itu Ji biarin dia mantunya kan dari jauh iya tadi tadi gue kemarin gue kesalahan tuh nggak ada kali-kalian loji iya kan sebelah kali yang berhasil seberang kali pagar kiri itu masuk yang sebelah kiri nggak nggak yang sebelah kiri tuh udah betul yang pagar tadi lu masuk ke pagar tadi masuk ke MRT nah atau naik tutup agar tuh loncat tuh Oh iya itu sebelahnya tuh itu yang jangan kosong jajanya kosong banget loh ihwan kayaknya dipakai masuk jalan masuk ke dalam sana lagi kosong ini coba itu aku ada itu tuh ya sampai ke ujung jalan jauh itu ada itu bukan lagi kosong jadi di ujung sana yang ditambah iya luannya terus-terus Oh iya yang ujung kamu sana jangan disininya terus-terus lu naik motor ya masuk di masuk terus tajam itu jalan jika ada motor situ aja nggak apa-apa lu sendirian sih ya lu jalan dulu sampe ujung gua kemarin juga gua mencek-mencek ke sejurus ngehe anjir dibawa dibawa jalannya jauh enggak papa pendekar sendirian nggak apa-apa enggak ditemenin sama aki kores luji lah parah lagi kores ini harusnya itu seharusnya sekretaris itu karena tingkan kegiatan-kegiatan ya ngapain lu saya ini loh kesitu sekretaris sama bendahara bendahara mengkaji berapa budget yang dibutuhkan untuk pergerakan berikutnya gitu sekretari mana-mana bendaharanya semangat malah diem di nrekang hehehe muda sen sen duit lah masa diem aja ini akhir-akhir juga malah diem di Wonosobo Oh ada sobo ngapain Bang Ardi Wonosobo Enggak itu kan aki kores aja yang bilang Wonosobo Padahal lakukan di Terenggalek Terenggalek ngapain lagi ke Terenggalek sih mau betapa disana hehehe akhir-akhir itu dimana sih Wonosobo Terenggalek Mojokerto Oh ngawi dingawi yes sip Hai dingawi ah ini nih orang Madiun dateng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bloro-bloro-bloro al-madiuni bloro itu bloro-bloro di kembali-kembali ini masih ada udah bagaimana makanan ya saya tetep cuma ngawasin aja kalian gimana gitu enak cukup tukang ngawasin doang tukang awas-awas awas-awasnya pengawas awas-awas doang mandor dia kita mau ada acara begini ya awas ya awas hati-hati itu lebih kemarin kasih nomor ke ini ya orang bloro ya Iya itu anaknya takut dimurtadkan itu emang udah dipaktis kok anaknya kok udah diajar hmm yaitu saya bilang begini begono udah tergantung ketegasan anda aja anda maunya seperti apa kalau mau dijemput biar saya hubungkan dengan api cateng saya bilang begitu bahwa aparat kesitu jemput anaknya eh dia masih takut-takut tapi curhat yang hari bukan bukan masalah takut Ustadz jadi pemasarannya itu di kendala perekonomian perekonomian jadi kalau anak jadi jemput mikirnya nanti makan dari mana sekolahnya gimana gitu loh Oh ini yang biayain ini maksudnya apa yang biayain itu keluarga yang murtadin gitu yang mengemurkan dia enggak istrinya itu mualaf keluarganya masih katolik keluarga-keluarganya yang katolik ini yang biayain hidupnya mereka gitu anaknya anaknya dibawa di sekolah lain ok dan masuk anaknya di sekolah keluarganya gitu Iya keluarga istrinya ya keluarginya lah bibinya jatuhnya ini Oh ngajak satu sama ya ibu dan itu pakai perjanjian pula itu kores perjanjiannya enam tahun tetulis boleh diambil dititipin enam tahun Iya pakai perjanjian di atas matre itu Oh gitu ada kayak gitunya nggak itu itu ini kok kalau misalnya udah nyangkut agama bisa dibatalkan demi hukum kok Iya udah saya bilang itu bisa itu dibatalkan kalau takut sendiri nanti saya hubungkan dengan api Jawa Tengah saya bilang begitu ini fokusnya syarat-syarat itu tadi sinyalnya hancur makanya dia turun aku udah nanya Julius belum ngantri Oi biarin dia bikin permintaan ayo Bang Ramah permintaan kok kok kan dari pintu masuknya dari sini kan dari pintu utama kan dari depan mana nggak kau buka gitu Open lah lagi munggu dulu Mbak enggak sombolo lagi gue jeng're tapi pintu utama nih tuh ngapain kesini Loh kok dia balik lagi ke awal itu wajul ke mana ini justru sing audi Jul Excel manto-manto yang lima ini awas n طuri itu aja sekali-kali lo kayak Yesus kayak bisa tahu keledek dari jarak jauh gitu muridnya usah sugi misalnya sendirian bahwa mantap-mantap memperjuang gitu harus sendiri berani dong di masuklah ke dalam jing ngapain lu di tempat mrt-daga di sini tapi itu masuknya dari Mari toh paling nggak ada tapi tetep akan nggak ada masuk Astagfirullah kami kan udah dari sana ji capek kali ngomong mau ini Iya pintu tengahnya tetap nggak ada pintu masuk lagi selain dimari ji itu bukan pintu masuk ji agarnya dihancurin sama mereka ji itulah kami masuk dari pagar yang ngancur itu lu lihat video gue deh di jebol bagarnya di jebol itu iya bagi dari sebagian dari dalam itu kalau masuknya Astagfirullah adalah Oh bingung aku nggak lewat istiqlal pergi bukan kita lewat istiqlal kita lewat taman juanda di sana ada pagar di jebol kita masuk lewat sana mobil parkir di sana eh taman juanda ya juga bener ya makanya gua bingung sama lu kok lu Jalan Medan Merdeka Oh ya itu namanya Jalan Medan Merdeka lewat situ gua bre jadi jalannya tuh gede terus kosong Hai makanya gua bingung kalau ada jembatan ada kok ada kali kayak gitu-gitunya gitu gua kan orang kembali jadi ngerti gua di MRT yang lu bukan res dia di tempat yang lu ketemu sama orang badu itu yang lu bilang tuh ada orang badu itu di MRT itu Oh iya beda bukannya bukannya jauh itu masih Oh iya balik balik lagi balik lagi lewat juanda Taman Medan ya Taman Medan Merdeka ya hai 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 tutup eh itulah tutup pintunya dong amat Aduh gede-gede Hai dia tahu tetap tutup pintunya tutup hai 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 mematuhkirnya kamis ada itu ada apa Iya dikira hari ini dia makanya datang tadi nelpon saya mana nih kok enggak ada pergeraan besok sayang bilang gitu hai 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 iya kan enggak tahu dia ngapain ngomong-ngomong bang handi deh kalau mau banget bisa jelasin kalau aku enggak pandai jelasin aku cuman pandai langsung ke sana Bang oji itu lokasinya deket sama warung soto Mbak Rakisun Hai jalan yang kemarin gue itu enggak 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 gini bentuknya dia dia sepi Hai nyapain overboden dilewatin di Oji kan akam si akam si anak kampung sekitar aman ya Ya udah aman lah aman lah naikkan eskrim nih tuh eskrim nih eskrim tahu dia orang dia mantan tahu tuh pinter nah terus lurus sana habisin orang dia mantan bergiru mana sih ya dia nanti lu pas datang kesana lu bilang eh saya ini temennya yang kalian kerebutin mobilnya gitu langsung ngerti mereka nah itu itu sebelahnya itu tapi tapi masih jauh tapi masih jauh disana di jalan yang sepinya Taman Medan Merdeka bukan Taman Eden ya Taman Medan tadi ada yang bilang Taman Eden Oh Taman Eden ini dia udah anyut sama banjir moah dan lagi nunggu si mobil jadi tabrak itu aduh lu nah itu tuh ada lagi nunggu kayaknya nih kenapa kameranya gue ke speedometer sih kayaknya udah dikasih makan-makan nih kan ditemukan mungkin kalau pensinya abis ini gantung Hai nah udah jijik lu parkir situ lu cari yang agak ujung ada pagar terbuka tuh masih kejauhan ah iya ini bener jalannya cuma dia parkirnya dimana waktu itu ya coba lu lihat ada pagar bolong deh ada pagar bolong ada nggak pagarnya bolong masih maju kalau belum masih maju 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 pagernya bolong dia ini kayak di GTA tapi real life ada pergerakan ada pergerakan ya pasti itu disitu-situ ngumpulnya bre ada pergerakan mobil alpat wih salah dong mobil alpat wih mobil alpat wih ini gua open ke kamera belakang nggak ke kamera belakang kelihatan nggak belum eh iyalah mana bautnya itu kamera depan dong ganteng iya darin nggak papa kelihatan lu masuk ke dalam udah kelihatan pagar bolongnya udah ada pagar bolongnya itu yang banyak orang itu yang banyak orang itu ada pergerakan mobil alpat di lu masuk ke dalam itu ada pergerakan coba sendirian coba samperin aja Pak Uji samperin berani sendirian samperin 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 kamu dulu walaupun ada pergerakan lu lihat disitu ada disulilu bisnya kagak enggak ada kayaknya mobil alpat sih anak buahnya jemaat-jemaatnya enggak abis enggak alpat ya dia Toyota Innova iya jemaatnya aku lu nggak berani jik sendirian samperin dah samperin dah Pak Uji last of world DMC nih ya gue transfer kekuatan ya dulu itu duluroom ngomong aja saya dari tadi di sini gitu aja semua oleh mostly E halo halo Hai kemarin hari Jumat gue sendiri ya ntar kalau ada rame-ramenya ntar kalau ada rame-rame Ji lu bakal dibelain orang situ enggak usah takut apaan orang biasa muat kok orang-orang sendiri tapi dia bawa senjata senjatanya nasi bungkus Bang Uji lu samperin lu samperin serius lu samperin nanti ada yang manto ente tuh dari pojokan Sonono samperin itu tugas luji ini waktunya jihad jik ada pergerakannya yaudah lu lapor-lapor di grup api pusatlah lapor-lapor lah video jik ya video kirimin video aja ya kirimin video kirim video lho eh udah gue transfer ilmunya aja masih takut aja eh oh berani wajib mati Syahid yo ayo lanjut buat masalah itu gini juga lagi itu ya kemarin aku sendiri ngapain abang itu kalau aku jadi uji ya itu kalau aku jadi uji ini masih muda lagi hamil ya kan sayanglah itu kalau aku udah aku samperin aku acak-acak itu Bang Uji serius nda Oji ini masih pengantin baru masih lagi rakus-rakusnya jadi memikirlah baru setahun di beneran kalau aku tak samperin langsung saya juga Wallahi saya samperin Wallahi saya sendiri saya samperin itu Wallahi tuh temen-temen yang di pusat eh yang di dekat situ itu tolong ya temen-temen yang menonton 1,1 ini area Jabodetabek tolong bergerak ke situ ya temen-temen ayat ya tunggu-tunggu aku info di Jabodetabek ya tunggu ya Jilu lu sekarang kamu disitu aja dia wb kita panggilkan Jik dengerin lu wa lu Sherlock gua share Sherlocknya ke temen-temen oke oke nah segera buruan 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 kumpul ayo waktu banyak tuh di bawah temen-temen di bawah enggak enggak kan sekarang kita enggak buat salah cuman masuk main-main mau tidur kalau nggak mau kencing kemarin aku ke situ juga gitu masuk ke dalam kencing dulu aku sambil nunggu teman itu sampai waktu mingung ini ngapain akhir MBN ke dalam akhir MBN ini dari mana Jogodetabek ya temen-temen ya akhirnya riau 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 itu oke MBN yang Jogodetabek siapa ya tunggu-tunggu Hai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuh aku malah jadi gergeten ini Bang Oji ah gatel ini kakiku tanganku disitu udah meluncur saja aku datengin udah-udah yang tadi ya Mas Yudi Mas Yudha di Sleepy nyusul silahkan jangan pake di jemput dong ah duh jadi geram aku jadi Rizuli Lobisto mobilnya memang 21814 coba izin alam mana alamat jalan apa itu di deket istiqlalu jalan merdeka itu jalan merdeka jalan medan merdeka Oke jalan medan merdeka terus bawah jembatan di bawah jembatan Oke tunggu-tunggu aku juga mereka kasih kalian temen-temen yang lihat ini tolong bantu ya kumpul disitu ya kalau yang deket ya teman-teman izin ya iya di harusnya kamu ngapain gitu nanti pakai baju gembel gitu kan bawa karung situ udah aman itu enggak gini teman-teman Halo suara aku kedengar nggak ya Halo Halo Iya nggak ada masalah kok kemarin aku kesana ya udah pura-pura kencing aja kan ke dalam banyak tuh orang kencing itu supir-supir juga grab gojek ke dalam kencing kok semua terus udah liat-liat situ sambil nunggu teman yaudah baru lagi pula berdua kan kita datang baik-baik bukan mau ngapain-ngapain Hai ini kau kasih lihat ya lokasi ngapain juga enggak masalah iya orang dia melanggar aturan kok kalau aku mata samperin lah geram aku uang dia datang buka ini lokasinya teman-teman tunggu-tunggu aku kasih lihat Google Map aja biar tahu dia datang bukan dengan baik-baik gitu loh itu dia datang sudah melanggar hukum gitu ini Google Map teman-teman ya jadi lokasi itu disini nih nih sepanjang ini sepanjang rel ini jadi inilah lokasinya namanya air mancur Masjid Istiqlal jadi air mancur ini sampingnya ini ini lokasinya tapi ini Masjid Istiqlal disini ya disini ini kementerian dalam negeri jadi kementerian dalam negeri lurus ini jadi parkirnya disini malah kalau banyak tuh yang aneh kalau satu yang lebih gampang tunggu aku bikin bentuk ini satelit satelit ya kenapa akunnya satelit nanti disini lokasinya jadi ini air mancur Istiqlal disininya orang ini ngumpul nih di pohon ini nih sepanjang rel kereta api nih bawah rel kan terus aku bingung sembah Haji lu ngapain ke situ sih sebenarnya kamis itu yang paling bagus karena kamis itu jadwalnya risulilubis memang oke coba kita dengar komentar Bang Jumah deh ada perintah Bang Jumah halo monitor iya iya dek ya gimana Bang Nadi bagi ilmunya ke Oji iya jadi begini aja ya dek coba ngambil gak mirip ya lo mirip ini akhir-akhir mirip orang yang belum bersendawa dua tahun iya iya deh iya deh iya deh iya iya deh iya ini kayak orang mau sendawa tapi nggak jadi karena kabur diajak ngobrol iya deh tapi orang banyak yang terkeceh loh ketika ada yang tanya terus kemudian guru naga ada saya jawab begini baik-baik-baik ada yang terkeceh kita wani Bang Jumah ya ini Bang Jumah katanya black juga aku udah share ke Aki di apa ketua api Jabodetabek teman-teman kenapa soalnya dari buka nggak report di pusat buka di apain dia share life saya foto video ini video ini ya video ini lah buka-buka video ini kirim ke pusat cik enggak lupa paham enggak besoknya gede nih tuh jadi selfie mulu video ini video ini yang ditutup dasar lu anak-anak pakai kamera depan nah gitu mana itu taksi tuji mana udah bubar Hai coba lu pura-pura jalan aja kesono jik pura-pura jalan aja lu kesono Hai pinjem dulu 100k atau apa gitu pokoknya pura-pura jalan aja mana Cik udah bubar jik udah bubar eh hello udah bubar udah bubar udah bubar 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 oh 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 ini gimana api yang beli pokok aja beli mengadai udah pulang batin loh kalau jangan banget tadi kan udah ada sendiri-sendiri juga keong oh 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 aduh 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 bapak pengawas yang munculnya sebulan sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah wabarakatuh Waalaikumussalam Assalamualaikum Assalamualaikum gimana nih udah aduh ini anak buah ini gimana ini mantau tapi gak berani deketin dia cuma nongkrong di pinggir jalan aduh parah ini kurang ilmu si pitungnya itu iya katanya ilmu ilmu pitung udah bubar ya yang di bawah yang di bawah udah bubar udah bubar tapi gue belum ke dalam tahu ke dalam buku kencing tuh nah ya udah coba ngapain lu paling dalam lu lihat sisa-sisa nasi bungkus doang paling sambil open camp kencingnya gede ah hehehe 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 bbc sambil open camp kata sasuki jadi kita bisa lihat lu ini kurang minum atau cukup minumnya gitu hmm gitu kalau kurang minum biasanya leto ya kan hehehehe dari warna sasuki bukan dilihatin bukan dilihatin itu iya apa kelomangnya oji warna kencengnya warna ini warna biru hehehe warna biru oji kencengnya iya adianti minum mano pet petralit hehehe hehehe oji minum apa ya obat cupang ya kok biru warna iya obat cupang open camp lagi oji 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 hebat kan jauh-jauh-jauh naik motor dari jauh datang ke sono diamnya jauh kenapa lu ini introvert tapi hebat loh andai pun kalau ada abang adri kesitu ya kan atau Bang Dewa pastikan disamperin Nah setelah disamperin kan mereka bubar ini Oji ini hebat nggak pakai disamperin mereka bubar di luar Nurul Uji terus apa-apa terus iya di luar Nurul udah udah dapet udah dapet tadi tuh kan katanya ngumpul ada aktivitas oke siap gitu udah ada aktivitas doang ya gue sendiri juga keong kalau berdua kamera kamera tuh ada teknologinya kayaknya namanya zoom gitu loh lu zoom-zoomin aja di foto terus kayak gitu loh Aduh abang udah pulang sama ya udah sama Julius kapan bergeraknya eh besok Insyaallah eh ini udah mau besoknya ya hati-hati-hati aja ya kalau jangan dibocorkan di like pergerakannya saudara tuh harusnya belakang layar iya enggak cuman kalau nggak apa-apa paling korek kutumbalin apa-apa syahid eh itu jam berapa berangkat udah Jumatan pagi-pagi kita Jumatan di sana Oh siap mantap mantap umpeng hari ini sudah keluar sebenarnya sore Guys jam tiga jam tiga jam tiga dikain jam setiap tiga la setengah tiga cuma bukannya kosong nggak ada apa orang itu kan kosong cumat harusnya yang pas bertepatan gitu loh enggak kami bukan kesini sosialgap kami ke Jawa Barat ke Jawa Barat atau ngapain lagi ini kan udah kerjanya api Jabodetabek ngapain lagi ke kami Oh ini SK Pembimbing Akademik ini yes SK PA berarti SK PA SK mengajarnya belum ya Mbak ya SK ngajar belum 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 yang yang mau ini belum 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 eh sorry belum komit loh rapopo tuh turung Pak turung-turung Pak SK pengajarnya bonten-bonten boten-bonten emang nggak bisa ya sesuai jawa boten-bonten Oh mau aiko toh ah boten-bonten EGG sampun telas sampun telas-sampun telas gering-gering-gering telas nih kubat ke saya gede iya yang bisa jadi ayo yang bisa bahasa Jawa apa-apa bahasa Indonesia nya kunduran truk ayo Niko singkulotang letakkan diwena ketiba-tiba nggak bisa bahasa Indonesia Indonesia nya kunduran truk apa ayo ketiba-tiba nggak bisa salah salah ada yang bisa jawab salah ayo Usatsuki ayo ada yang bisa jawab Usatsuki ayo apa bahasa Indonesia nabrak orang enggak bisa salah-salah itu kan truk mundur menabrak orang itu bahasa Indonesia nya tapi kalau kunduran kunduran truk apa ayo kunduran truk itu ini eh nasi nempel di jet popo Ibu membelak apa membelakang kaki truk reso juga salah apa Oh ini orang Afrika berak di sawah salah salah salah-salah pengen tahu pengen tahu jawabannya enggak ayo ini tahu-tahu eh yang menang gajah karena kudanya ada di kulkas salah 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 apa-apa jawabnya kunduran truk apa ayo IGD apa itu Hai masuk rumah sakit lah wajah kunduran truk ini masa Indonesia ayo coba jawab kisah muda masih enggak tahu juga kan apal kunduran truk ya bahasa misalnya lagi pertanyaan itu 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 loh itu loh kunduran itu ini aku tahu aku tahu ini loh itu jadi saya ditanyakan ke saya gimana ini kunduran truk iku kunduran truk iku arti ini aja kementer muda keblinger aja sidra mundak cilaka salah 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 waduh nih jawabannya bahasa Indonesia nih ini kasih aku kasih tempe temen-temen kunduran itu kan artinya akan tetap kundur itu kan mundur truk mundur ya itu tahu dengerin dulu dengerin dulu ini nih aku kasih tahu itu arti jalan bahasa orang gitu loh enggak ya tapi bahasa Indonesia nya apa bahasa Indonesia nya adalah keterbelakangan dan truknya itu hahaha cocok lu ini memang itu belakangan itu belakangan mental ini jadi terakhir ini Oh iya itu sama orang jauh orang jauh orang jauh aja beda-beda pengertian apalagi kami ini ini kadang terbatasnya ketenya Oh iya Sony tolong ini ya kupinya ditutup dulu biar nggak tambah-tambah bingung iya karangan terbatas dia bertinggal juga beda-beda artinya gimana kita ya itu pasal bahasa Jawa ke bahasa Indonesia yang masih bisa kita bilang hampir satu rumpun ya kan lainnya dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani terjemah ke bahasa Indonesia tuh gimana bisa tepat coba ini eh nggak ikutmewnu khoyoneh bebek diwuruki ngelangi Wies獎 salah-salah Bang Ardy Iya Namen jawa timur toh Iya oh tolong di bahasa jawa timurno ya nah güzel MERKOSE yg KEC 1 bahasa jawa timur kalau kalau Bang Rama naik ntar aku turun nggak apa-apa ku Julius ya udah-udah yang turun udah-udah turun ya udah disini aja bahasa Jawa Timur jawab dulu Bang Ardi jengkel kalau yo yo nanti kalau satunya ada yang mau naik yang maaf itu biar Udaya turun lanjut aja nggak papa Iya udah ini biar dia berubah di jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh kontak enggak 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 gitu ayo kebuku Pak aja aja itu hehehe bakar dijawab iya ikheng ngomong iya ikheng konta Lenggara hahaha iya konta kan kalau dalam bahasa-bahasa anukan toh kontoh leh kan gitu kontoh leh kontoh leh kontoh leh kue toh leh gitu loh kue toh leh sing kecepit lawang latah atau dalam bahasa Jawa Timur kan tah kontak leh segitulah iya panggungan leh toh lewati mati melu kelangan ayo tunggu yang Jawa nih aku tanya pt wali sobor sobor kebun nanas opo ayo ayo nanas opo pt wali nanas opo ayo nanas opo ayo nanas Oh salah yowes apa bedanya semut dan Nenek ayo yaudah bahasa Inggrisnya jagung pendek apa ayo Hai apa jagung pendek pendek bahasa Inggris corn short eh pendek Iya short short jihihi hahaha keliru-keliru tadi tadi harusnya panjang jagung panjang jagung panjang kalau kalau pendek short korlong jadi korlong silakan Bang Rama minta permintaan ye coba ya Bang Rama kalau Bang Rama naik aku naik apa ya aku naik aku turun enggak apa ya temen-temen ini usah-usah berudan turun lebih udang arkansas ini aja disini aja yee apa-apa udah 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 nggak apa Julius Julius turun nanti ada-ada yang jawab di bawah apa bedanya Nenek dan semut nah coba Hai ah ayo apa bedanya Nenek dan semut enggak tahu ya udah ya karena kalau yang muter mobilnya mayatnya pusing salah kalau tunggu-tunggu di dalam kalau Nenek itu bisa kesemutan kalau semut nggak bisa kenean keringin orangnya semut